Hai guys hari ini kita akan menyeting Infinix Hot 9 Play let's start pertama kita akan disuruh untuk memilih negara kita pilih Indonesia untuk Wifi kita next dulu terus akan muncul ketentuan penggunaan tentang program meningkatan kita pilih saya telah membaca terus selanjutnya akan ada tentang layanan Google mengenai izin lokasi izinkan pengindaian kirimkan data penggunaan dan diagnosis install update dan aplikasi di sini kita bisa pilih setuju terus ini ada aplikasi xclub dari Infinix nya yaitu sebuah community kita lewati dulu selanjutnya kita akan diminta untuk mengatur keamanan untuk melindungi ponsel ada tiga macam pola pin atau kata sadik kita lewati dulu untuk saat ini ikutnya di langkah terakhir untuk persiapan kita klik mulai untuk mempersiapkan Infinix Hot 9 Play di sini ada informasi mengenai dilarang melepas baterai internal dan untuk merestart dengan menahan tombol daya selama 8 detik sekarang bisa dilihat sudah ada tampilan dari halaman depan Infinix Hot 9 Play kita bisa melihat beberapa icon yang ada di desktopnya kalau kita milik ke kiri ini ada menu jalan pintas dimana di sini bisa melihat wallpaper themes atau misalnya ada acara atau game-game berikut berita ataupun komik cuaca serta jam sekarang kita menggunakan fitur pembersih dari Infinix bawaan dari handphonenya di sini bisa dilihat kita sudah membebaskan memori 3 MB kemudian kita akan lihat di pengaturan ini menu pengaturan di sini kita bisa dilihat kalau ponsel kita menggunakan XOS Dolphin versi 6.1.0 RAM 43 ROM 128GB dengan spesifik kamera ini bisa dilihat juga nama perangkat Infinix Hot 9 iPhone Infinix 65C versinya sudah 10 kita lihat di sini ada email statusnya dan juga kita lihat di jaringan dan internet ini menu-menunya berikutnya kita lihat di laboratorium baterai di sini sisa baterai 97% sekitar 15 jam ini ada beberapa mode penghematan daya ada AI hemat daya pintar manajemen daya aplikasi pengaturan profesional ini saya aktifkan presentase baterainya jadi terlihat 97 di atas pinggir kanan kita lihat penggunaan memorinya di sini kita belum ada install apapun RAMnya yang sudah terpakai adalah 2,5 2,57 yang tersisa dari 4 GB sedangkan untuk internalnya masih ada 116 GB yang tersisa berikutnya di sini juga ada yang namanya mode game di sini mode game digunakan untuk meningkatkan pengalaman game dan juga untuk orang tua juga ini ada anti kecanduan game dimana kita bisa melihat berapa aturasi game yang kita mainkan hari ini untuk orang tua bisa mengawasi anaknya serta ini juga ada kontrol orang tua yang untuk mengawasi anaknya jadi semuanya harus pakai persetujuan dari kontrol orang tua ini ini bisa diaktifkan kemudian kalau masih anak-anak pemenangnya terus berikutnya di pengaturan lanjutan ini ada beberapa metode salah satunya perlindungan jaringan kalau misalnya dianggap wavy nya kurang aman disini ada XOS lab tapi ini masih belum ada fitur baru jadi kita klik dulu nah ini kalau mau bikin menu DH kita aktifkan di panel pintar nah ini untuk kamera depannya seperti pinch hole di pinggir kiri sudah modern ya dan juga untuk besarnya itu setelah patangan saya cukup nyaman untuk digenggam bentuk bentuknya mari kita buka casingnya dulu ya ini bisa kita lihat kalau ada kamera dan ada touch screen di sini ada 4 kamera AI quad camera with macro lens sama ada flashnya juga dan juga ini tombol untuk fingerprintnya cukup sensitif apabila kita menggunakan metode pengamanan fingerprint ini juga kita bisa lihat di sisi kanan ini mungkin kurang fokus sedikit ya nah tapi kita bisa lihat ada tombol volume plus minus dan ada juga tombol power yang dimana kalau kita hold selama 8 detik kita bisa merest up di pinggir kiri tidak ada tombol apapun tapi ada slot untuk kartu sim dan memory card tambahan ini udah dual sim ya terus di bagian bawah kita bisa lihat ada speaker di bagian kiri bawah di bagian tengah masih menggunakan micro USB dan pinggir kanannya ada jack untuk audio bagian atasnya tidak ada apapun sekian review dari saya untuk penyatingan awal Infinix Hotline Play see you next time on the next video please subscribe like and comment terima kasih bye